Halo Ranhut family, welcome to Ranhut Explained. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, apakah pemanasan itu penting? Bahaya nggak sih kalau tidak melakukan pemanasan? Kali ini, bersama saya Agung Gantar akan membahas tentang pemanasan dari sisi ilmiah yang kalian belum pernah dengar sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Agung Gantar. Saya melatih sejak 2011. Bagaimana sih pemanasan mempengaruhi cara kerja otot kita? Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan suhu tubuh. Karena otot dan sendi akan bekerja lebih baik dalam kondisi suhu yang panas. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas dan ruang gerak otot dan sendi kita. Masih banyak pelari yang lupa melakukan pemanasan atau sengaja tidak melakukan pemanasan. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh pelari juga, yaitu melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan statis. Padahal, ada struktur yang kita bisa ikuti dalam melakukan pemanasan. Misalkan dengan protokol RAP. R adalah RACE, di mana kita meningkatkan secara perlahan gerak tubuh untuk mempersiapkan otot, sendi, suhu tubuh, suhu otot dan sendi, kemudian aliran darah, serta sistem saraf kita. Langkah ini dilakukan setelah semua pada bagian RACE selesai dengan baik. Mengaktivasi semua otot dan sendi kita agar siap untuk berlari. Mobilize atau memobilisasi ruang gerak sendi kita agar semakin fleksibel dalam bergerak. P. Potentiate, memberikan tekanan-tekanan untuk tubuh sesuai dengan apa yang akan kita hadapi. Misalkan berlari, kita harus siapkan gerakan-gerakan yang akan digunakan ketika saat berlari dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Beberapa pengalaman terjadi ketika menghadapi perlombaan. Pelari datang terlalu dekat dengan waktu start sehingga lupa melakukan pemanasan dan membuat tubuh, otot, dan sendi pun tidak siap. Sehingga mengakibatkan ketegangan berlebih pada otot dan sendi. Dari situ, performa malah akan semakin menurun karena gerak larinya kurang efisien. Sesuai dengan struktur gerakan pemanasan, ada baiknya kalian melakukan gerakan pemanasan dengan gerakan ke segala arah. Baik itu ke depan, ke samping, maupun ke belakang. Gerakan-gerakan ini berfungsi untuk meningkatkan suhu otot, fleksibilitas otot, dan juga sistem saraf kita. Setelah itu, kita bisa melakukan gerakan running ABC sebagai contoh yang pertama, ankling. Gerakan ini akan mengaktivasi ankle kita untuk siap dalam melakukan gerakan berlari yang sesungguhnya. Otot-otot yang bekerja dalam gerakan ini termasuk otot di sekitar ankle dan juga betis. Yang kedua, kita bisa melakukan high knee. Otot-otot yang bekerja, yaitu otot paha, otot betis, dan juga otot tungkai kaki bagian depan. Serta otot bokong dan panggul bagian depan. Gerakan ketiga, ASKIP. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan high knee. Hanya saja diperlukan koordinasi antara otak dan tubuh agar bisa bergerak sesuai dengan gerak ASKIP. Dimana satu kaki diangkat sambil sedikit melompat, lalu diganti dengan satu kaki lainnya. ASKIP akan memperbaiki postur tubuh sehingga lebih baik dan lebih tegak. Gerakan keempat, KICKING. Gerakan ini lebih berfokus ketika pendaratan dengan menggunakan bola-bola kaki. Sehingga mampu mengeluarkan power untuk dorongan ke depan ketika berlari. Gerakan KICKING berporos pada pangkal paha, bukan lutut ya. Jadi kalau ada pelari yang lututnya masih menekuk, maka gerakan tersebut bisa dikatakan kurang tepat. Tapi jika melakukan gerakan berporos pada pangkal paha, lutut tidak terlalu menekuk, maka gerakan tersebut sudah tepat. Gerakan kelima, B SKIP. Ketika melakukan gerakan mengangkat lutut, diikuti dengan tendangan ke depan, lalu mengkais kaki dan mendarat dengan bola-bola kaki. Dan disambung ke kaki sebelahnya. Gerakan keenam, HOPPING. Gerakannya, tubuh melompat ke atas diikuti dengan mengangkat lutut. Kemudian, mendarat, lalu berganti dengan kaki sebelahnya. Gerakan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi, mobility, flexibility, dan juga power. Selain pemanasan, penting juga untuk menjaga cairan tubuh sebelum, saat, maupun sesudah berlari. Dan juga disarankan untuk minum pokaris wet setiap 15-20 menit di saat berlari. Untuk kalian yang akan menghadapi perlombaan, berikut saya bagikan tips pemanasan yang baik dalam menghadapi perlombaan. Yang pertama, datang 1 jam sebelum start, agar tubuh lebih rileks, santai, dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan gerakan. Yang kedua, memulai pemanasan 30 menit sebelum start. Hal ini penting banget dan bisa kalian aplikasikan langsung kalau ikut race atau perlombaan. Berhubung video ini tayang, di bulan Juli 2022, kalian bisa praktekin di Pokaris Wet Run Virtual 2022 pada tanggal 24 Juli. Kamu juga bisa lari bareng partner komunitas Pokaris Wet Run yang tersebar di 32 kota di Indonesia. Pendaftaran masih akan dibuka hingga 22 Juli 2022. Caranya langsung daftar pada link yang ada di bio Instagram Pokaris Sport ID. Dan itu tadi, Ranhut explain tentang pentingnya pemanasan. Jangan lupa follow Ranhut di semua channel sosial media. Thank you for watching. Bye for now!